Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat podcast Senang sekali kita kembali berjumpa dalam podcast Buka tutup susal satu bersama saya Noli Velayati Dan hari ini kita akan bersama-sama Berbincang bersama Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar yang sudah hadir hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kasrudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah Boleh menyapa? Silahkan Pak Kasrudi Selamat baik kepada Teman-teman sosial satu Selamat berpuasa Dan selamat menantikan Waktu berbuka puasa Oke selamat menantikan waktu berbuka puasa Saya pikir tadi yang mau dikatakan Selamat menantikan THR Berhubung ini pas sama Komisi D Yang juga membawai bidang kesejahteraan Nah ini pas sekali ini Pak Mengomong-ngomong soal THR Kita menyinggung sedikit di awal Kita ngobrol ini THR Nah Pak ini mungkin ada beberapa perusahaan Yang mungkin sampai hari ini Di tanggal 28 THR-nya belum cair Nah kira-kira itu seperti apa Pak? Kita menanggapinya Jadi begini Ada kemarin instruksi atau PP dari pemerintah Republik Indonesia Pak Jopo Widodo mengeluarkan Bahwa semua swasta atau pemerintah harus membayar gaji Paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Hari Raya Idul Fitri Nah sekarang ini masih ada waktu Ini kan hari ke-16, ke-17 Hari ke-17 ini Hari ke-17 Hari ke-17 puasa berarti 5 hari ke depan Baik itu swasta maupun pemerintah Harus membayar THR Jadi wajib ini Swasta harus membayar THR kepada pekerjanya Itu hukumnya wajib ya Pak? Wajib, bukan karena ini Jadi wajib Kalau misalnya ada perusahaan Ataupun instansi yang Sampai di hari Minus ke-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri Belum juga menyerahkan Dan memberikan THR untuk para karyawannya Itu mungkin ada sanksi atau seperti apa Pak Dewan? Jadi sebelum ke situ Saya jawab dulu Berkait dengan THR ini THR itu wajib hukumnya Bagi perusahaan yang sehat Jadi Kita juga tidak bisa Saya, kami di DPR ini Harus berdiri di Kedua sisi Baik itu kalau ini swasta Dari pengusaha Dengan tenaga kerja Kami harus berdiri di tengah-tengah Kalau sempamanya pihak swasta ini Mengeluh Bahwa ini kita tidak bisa bayar THR Pak Karena kondisi keuangan Kondisi Perusahaan kami lagi Kurang sehat Itu harusnya dilaporkan pada saat sebelum ini Kalau sekarang ini kami menganggap Tidak ada laporan masuk Kami menganggap bahwa perusahaannya sehat Dan siap untuk membayar THR Dan kalau tidak ada laporan Harusnya wajib Untuk membayarkan THR Kepada karyawannya Dan itu paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri Hari Raya Idul Fitri Di sini ada staff yang masuk tiap hari Mulai nanti ini tanggal Tanggal berapa? Tanggal 1 ya Tanggal 1 sampai tanggal 5 Kami membuka aduan itu Silahkan bagi masyarakat Kota Makassar Yang bekerja Kota Makassar Yang berada di wilayah Kota Makassar Bekerja di wilayah Kota Makassar Boleh datang mengadu ke sini Nanti kami akan teruskan ke pemerintah Kota Makassar Kalaupun nanti kami adakan komunikasi-komunikasi Dan belum juga terrealisasi Kami menginstruksikan Kami memberikan semacam warning Kepada pengusaha Teguran Baik itu teguran lisan maupun tertulis Kami akan lakukan itu Dan sisinya ke pemerintah Kota Makassar Dan kalaupun tidak juga itu dilaksanakan Kami meminta kepada pemerintah Kota Makassar Sebagai eksekuter Untuk membukukan isinya Itu pun nanti ini Akhir nanti ini Dibukukan isinya Usahanya Itu terakhir dari rekomendasi kami di Komisi D Kalau sampai juga Kami sudah melakukan teguran tertulis maupun tidak Maupun lisan Dan tidak diindahkan Itu kami merekomendasikan untuk dibekukan isinya Itu terakhir itu Berarti tadi sanksinya akan diberikan dulu teguran Sampai akhirnya kalau memang diabaikan Dan terus-terusan diabaikan Akan dibekukan untuk isinya sendiri Pak ya Luar biasa Itu sudah terima TAR? Ini hilalnya juga masih ditunggu Harusnya Jadi kalau tanggal 7 nanti Belum dapat juga TAR Boleh datang mengaduk ke sini Kami mau nunggu Kami mau nunggu Baik Jadi untuk teman-teman podcast Mungkin yang menyaksikan video ini Jangan khawatir Karena Komisi D Akan sigap ya Pak ya Bersedia untuk menampung Semua keluh kesata Jadi kalau misalnya Sampai H-7 Katanya sebelum hari raya Belum mendapatkan Silahkanlah mengadu di Komisi D Kalau bingung Mau mengadu kemana kita Silahkan datang ke Komisi D Karena anggota Komisi D Siap untuk menerima Aduhan Pak Nah Pak oke Kita membahas terkait Monitoring dan juga evaluasi Yang saat ini Sedang berlangsung Di DPRD Kota Makassar Khususnya di triwulan pertama Untuk tahun anggaran 2024 Nah kalau boleh tahu Pak Bagaimana proses monitoring Dan juga evaluasi Yang ada di Komisi D saat ini Jadi kemarin Sesuai jadwal BAMUS Yang kami terima Di setiap komisi Jadwal BAMUS itu Di daftar Monitoring evaluasi itu Mulai dari tanggal 22 Sampai dengan Tanggal 21 Sampai dengan Tanggal 26 Dan Komisi D itu Melakukan monitoring Dengan mitra-mitra kerjanya Di Kesera Kesejahteraan Itu 21 Sampai tanggal 23 Jadi setelah kami Melakukan monitoring Evaluasi Bersama mitra-mitra kami Memang Karena ini mungkin Di bulan 3 Ada pilkada kemarin Jadi pekerjaan-pekerjaan Di mitra-mitra kami itu Rata-rata mencapai Di 5% Jadi Belum banyak Yang bisa kami Berikan informasi Karena memang Pekerjaan-pekerjaan Pekerjaan yang jalan Di mitra kami itu Baru sebesar 5% 5% Nah apakah hasil 5% ini Cukup memuaskan Untuk Komisi D melihat Dari hasil mitra-mitranya Kalau kami melihat Sebenarnya Lambat Karena Tapi kami Lambat Tapi kami maklumi Bahwa Di Bulan 2 Dan Banyak Mungkin tersita Waktu Karena Pemilu Menghadapi Pemilu Apa segala macam Mungkin pihak-pihak Eksekutif juga Atau mitra kami juga Belum fokus Di Pekerjaan-pekerjaannya Sementara Memang di Awal-awal Tahun itu Di bulan 2 Bulan 3 itu Banyak Yang Diperlukan Untuk Apa namanya Keuangan Misal Atau apa Itu semuanya harus Di Apa namanya Disiapkan dulu Orang-orangnya Siapa yang bagian keuangan Siapa yang PPK Itu yang perlu persiapan Jadi kalau 5 persen Sebenarnya Sudah Wajar Tapi kami Dengan mitra kami Meminta Kalau bisa Setelah Monef ini Kemarin itu Tetap Dikenjot Dia Maksudnya Di Harus Di Apa namanya Di Kerja maksimal lagi Supaya bisa mencapai Paling tidak Di bulan 6 itu Bisa mencapai 85 persen Karena Kami Dengar Dari eksekutif Untuk Anggaran perubahan itu Dimasukkan nanti Di bulan 7 Jadi paling tidak Semua Anggaran pokok Di 2024 Ini Sudah maksimal Pekerjanya itu Di bulan 6 Oke Jadi diharapkan nanti Di bulan 6 Semuanya sudah bisa maksimal Dalam bekerja ya Pak ya Di angka 85 persen Sebisanya Oke Kalau boleh tahu Pak Ada berapa OPD Yang hadir pada saat Rapat Monef Di Komisi DDPRD Kalau kami punya mitra Boleh saya hitung Boleh Karena agak lupa-lupa Saya kalau Pertama itu ada Sekalian saya menyebut mitra saya Di Komisi DDPRD Silahkan Pak Dewan Nanti mana tahu Ada warga Kota Makasar Yang ingin mengadu Dengan mitra kami Silahkan Didatang ke kami juga Itu ada Kami Dinas Pendidikan pertama Yang kedua Ada di Dinas Sosial Yang ketiga Ada di Dinas Kesehatan Yang keempat Ada di Damkar Ada di Perempuan dan Anak Ada di Dinas Tenaga Kerja Ada di Rumah Sakit Dayak Ada BPM Badan Pemberdayaan Masyarakat Yang bermitra langsung Dengan RT RW Terus ada Keserah Yang berhubungan langsung Dengan Hibah Masjid Jadi kalau Masyarakat Kota Makasar Yang Jadi pengurus masjid Untuk mendapatkan Dana Hibah Silahkan datang Ke Komisi D Baik itu guru mengaji Pemandi Mayat Imam Rawati Silahkan datang Ke Komisi D Untuk Mengetahui Gimana caranya Mendapatkan insentif Maupun Dana Hibah Jadi memang Ada banyak sekali OPD-OPD ya Pak Yang bermitra Di Komisi D Tidak banyak juga Karena sebenarnya Lebih banyak itu Di Komisi A Kalau kami Ini tadi baru 9 Dinas Pemuda dan Oleraga 10 Kalau mendasar Kisaran 13 Dari 13 OPD yang bermitra Di Komisi D Dari 13 itu Kira-kira Di Monef yang pertama ini Yang mana nih Pak Yang paling besar Bapak melihat Kinerja mereka Di Monef Awal tahun ini Karena begini Kalau Sekarang ini Melihat sekarang ini Baru pembayaran Gaji Dan Insentif-insentif Jadi belum Masuk ke Non Apa namanya Barang Atau non Pengadaan belum Baru gaji Yang rutin Istilahnya Jadi Penganggaran 5% itu Baru rutinitas Yang dilakukan Anggaran rutinitas Kertas Gaji-gaji karyawan Apa segala macam Baru itu Jadi Bangguan Perusahaan Muerte Dan siap Untuk Membayar Kaya Kaya Ini Kaya 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 Kaya